Dalam hidup ini ada dua pilihan, yaitu pilihan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Siapa yang lebih memilih kenikmatan dunia, maka pilihan itu akan menjadikannya nanti ketika di akhirat dia tidak mendapatkan kecuali neraka. Sedangkan yang memilih kenikmatan akhirat, maka Allah memberikan kenikmatan dua-duanya, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Rasulullah s.a.w. menegaskan, Siapa yang menjadikan kenikmatan dunia sebagai orientasi, sebagai tujuan di mana dia hidup. Farraqa alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan urusannya begitu rumit sulit. Farraqa alaihi amrahu, Dan Allah akan menjadikan kemiskinan berada di pelumpuk matanya. Dan tidaklah dunia datang kepadanya, kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Ada pun jama'a sekalian yang kedua, Siapa yang niatnya, orientasinya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka Allah akan mengumpulkan, menghimpun urusannya. Sehingga dimudahkan, diberikan solusi oleh Allah s.w.t. Dan Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Dan dunia berikut kenikmatannya datang kepada dirinya, dunia itu hina tunduk di hadapannya. Hadis sahih, riwayat Ibn Majah, Bayhaki dan yang lainnya.